Pemain Timnas U23 Indonesia, Pratama Arhan, dan istrinya, Azizah Salsyah, mengunjungi kantor Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk merayakan keberhasilan Timnas U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsyah. Timnas U23 Indonesia baru-baru ini meraih kemenangan penting melawan Timnas Turkmenistan dengan skor 2-0 di Stadion Manahan, Solo, pada 12 September 2023, sehingga berhasil lolos ke Piala Asia U23 2024. Menteri Prabowo Subianto mengucapkan selamat atas prestasi ini dan berkesempatan untuk bertemu Pratama Arhan dan istrinya. Selain mengucapkan selamat atas prestasi Timnas U23, Menteri Prabowo juga memberikan ucapan selamat atas pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsyah, yang telah menikah pada 20 Agustus 2023 di Masjid Indonesia Tokyo, Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto juga memberikan sebuah buku berjudul Buku Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman, yang merupakan karyanya sendiri, kepada Pratama Arhan. Buku tersebut memiliki catatan khusus yang ditulis tangan beserta tanda tangan dari Prabowo. Pratama Arhan mengucapkan terima kasih atas hadiah buku tersebut dengan gestur yang sopan saat bersalaman dengan Prabowo Subianto. Kedatangan Pratama Arhan dan Azizah Salsyah juga didampingi oleh politikus Gerindra, Andre Rosiade, yang merupakan ayah dari Azizah. Video dari pertemuan ini menunjukkan kemesraan dan keharmonisan antara Pratama Arhan dan Azizah Salsyah sebagai pasangan suami-istri. Mereka tampak kompak dan serasi dalam momen-momen sederhana selama kunjungan mereka ke kantor Menteri Pertahanan RI. Saat Zangat Respeto Respeto Terima kasih telah menonton!